KPU dan Bawaslu beserta Satpol PP Kota Bekasi, Rabu sore menertibkan ratusan alat peragai ilegal yang dipasang di jalan protokol Kota Bekasi, Jawa Parah. Ratusan alat peragai ilegal mulai dari bendera partai, spanduk hingga poster bergambar caleg dari berbagai macam partai dicopot paksa oleh petugas Satpol PP Kota Bekasi. Penertiban ini mengalami kendala saat petugas hendak menurunkan sebuah baliho berukuran besar yang membentang di jalan Kiai Haji, Nur Ali, Kota Bekasi. Petugas tak memiliki alat yang dapat menjangkau baliho yang dipasang di ketinggian kurang lebih 5 meter. Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Mahmud Permana, mengatakan untuk menindaklanjuti aksi penertiban ini, KPU Kota Bekasi akan melayangkan surat teguran dan saksi administratif kepada partai politik beserta calegnya agar tetap mengikuti aturan kampanye hingga pemilu 2014 mendatang. Terima kasih telah menonton!